Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Iskandar Zulkarnain, spesialis THTKL Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkwala Pada kesempatan kali ini, saya akan memperadakan keterampilan anamnesis dan pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok Keterampilan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis pada masalah telinga, hidung, dan tenggorok Perkenalkan Pak, saya Dr. Iskandar, spesialis THT Bapak benar, Bapak bayi hakim, umur 24 tahun ya Pak ya? Iya benar Bapak sehari-hari kerjanya apa ya Pak? Perjualan miaceh Sudah menikah Bapak? Belum Tinggalnya di mana Pak? Di Darussalam Baik Bapak, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya batuk dan pilek Sejak kapan Pak? Sudah satu minggu yang lalu Batuknya ada dahak? Ada dok, tapi susah untuk dikeluarkan Pilek di mana Pak? Ada Kadang ada keluar air melihat gitu dok kan? Terus sumbat, gatal di hidung, dan kadang-kadang sering juga bersin Selain batuk pilek, Bapak ada keluhan lain? Kayak demam atau nyeri tenggorok? Demam selama tiga hari ini ada dok, terus naik turun demamnya, kadang menggigil, terus awal-awal meriang juga ada, nyeri pada tenggorokan, baru muncul dalam tiga hari ini dok, terus suara saya juga sudah mulai serat gitu. Oke, oke Bapak, telinga ada berdengung atau kurang dengar nih sejak sakit ini? Kadang-kadang berdengung telinga saya dok Oke, jadi agak mengganggu ya Pak ya? Itulah, kadang kalau ada orang ngomong, saya sulit untuk mendengar gitu Ini pertama atau sudah sering kayak gini Pak? Sudah sering kayak gini dok Oke, sudah seringnya waktu pekerjaan juga gitu ya? Iya Kalau bersin nanti Bapak ditutup ya, karena Bapak kan pekerjaannya masak-masak ya? Iya Gunakan masker kalau bisa, kalau lagi masak ya? Oke, oke Bapak kalau riwayat sakit gula, atau darah tinggi, atau alergi, pernah nggak Pak? Saya sering periksa ke puskesmas, katanya nggak ada Oke, baik Oke Bapak, selama satu minggu ini Bapak udah berobat kemana aja? Eh, ke puskesmas ada dok kan, terus dikasih parasetamol, setirizin, sama obat batuk, sirup, terus ada kurang dikit gitu, selama saya minum obat tersebut dok, tapi masih ada batuknya Di keluarga ada yang sakit kayak gini Pak? Eh, nggak ada, Alhamdulillah sehat semua Oke Kalau orang tua, atau saudara, Bapak, ada yang sakit gula, atau darah tinggi, atau alergi? Nggak ada Kalau makanan, selama ini gimana Pak? Ada suka makanan pedas? Ya, suka dok, kalau nggak pedas, kurang selera gitu dok Iya Kalau minum-minuman bersoda, gimana Pak? Jarang sih dok Baik Bapak, saya kira cukup data yang kita perlukan, setelah ini saya akan periksa hidung, telinga, tenggorok, dan tes pendengaran Apakah Bapak bersedia saya periksa? Sakit nggak dok? Insya Allah tidak, nanti saya akan masukkan alat di mulut Bapak, ikuti instruksi saya, supaya tidak terasa sakit dan terkejut ya Baik Bapak, silahkan duduk di sini ya Nanti Bapak ikut arahan saya ya Pak ya Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, yaitu Lampu kepala Corong telinga Otoskop Spekulum hidung Kemudian berbagai pengait Atau aplikator kapas Cermin Pinset Spatel, lidah Berbagai frekuensi dari garpu penala, kasa, kapas secukupnya, dan juga lampu bursen, sped apabila diperlukan Oke, pertama kita Menggunakan lampu kepala dengan benar cara memasangnya ya Kita pasang senyaman mungkin, kita setel ukurannya sampai senyaman mungkin Sumber cahaya di tengah, ya Kemudian kita hidupkan lampu Mengatur fokus cahaya, ya, dihadapkan ke telapak tangan kira-kira 30 cm Diatur fokusnya ya Oke Untuk pemeriksaan THT Pertama kita mengatur posisi duduk pasien dan pemeriksa Posisi duduk pasien dan pemeriksa saling berhadapan sedikit bersilangan Dengan lutut kanan saling bersentuhan, seperti ini Pemeriksaan fisik pada telinga Pertama-tama kita melakukan inspeksi Untuk memulainya kita instruksikan kepada pasien untuk sedikit menoleh ke sisi sebelahnya Karena kita melihat telinga sebelah kanan Pasien kita suruh menoleh ke kiri Kemudian kita lakukan inspeksi Aurikulanya, apakah normal bentuknya, apakah ada tanda-tanda radang Kemudian lihat apakah ada sekret Apakah ada fistel di depan atau di belakang telinga Apakah ada sikatrik atau bekas luka Kemudian kita lakukan palpasi di daerah tragus Dengan cara menekan tragus Dengan jari telunjuk Untuk menilai apakah ada nyeri tekan pada tragus tersebut Atau disebut juga dengan tragusan Seperti ini Biasanya pasien kalau nyeri dia akan mengeluh sakit Dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah Lebih bagus tangan sebelah kiri Kita tarik daun telinga ke arah atas dan belakang Untuk menilai adakah nyeri tarik pada aurikula atau aurikular sign Lakukan ini pada kedua sisi telinga Seperti ini Kita tinggal suruh menolehnya saja Cara ini untuk mempermudah melihat liang telinga dan membran timpani Karena liang telinga menjadi lebih kurus Kemudian lampu kepala dihidupkan Kita periksa liang telinga Posisi pasien tetap menoleh ke sebelah kiri Liang telinga diperhatikan apakah lapang atau sempit Apakah ada stenosis atau atresia Apakah tampak sekret, serumen Atau benda asing, furunkel atau masa Amati permukaan dari kulit telinga Apakah ada ipremis Apakah ada tanda peradangan Atau laserasi Bila terdapat serumen Di dalam liang telinga yang menyumbat Maka serumen ini harus dikeluarkan Jika konsistensinya cair Dapat diusap dengan kapas yang dililitkan pada aplikator kapas Bila konsistensinya lunak atau liat Dapat dikeluarkan dengan pengait serumen Dan bila berbentuk lempengan Dapat dikeluarkan dengan pinset Bila terdapat serumen dalam liang telinga yang menyumbat Maka serumen ini harus dikeluarkan Jika konsistensinya cair Dapat diusap dengan kapas yang dililitkan pada aplikator kapas Bila konsistensinya lunak atau liat Dapat dikeluarkan dengan pengait serumen Dan bila berbentuk agak seperti lempengan Dapat dikeluarkan dengan pinset Cara memegang otoskop Seperti memegang pensil Otoskop dipegang dengan tangan kanan Untuk memeriksa telinga kanan pasien Dan tangan kiri Bila memeriksa telinga kiri pasien Seperti ini Supaya posisi otoskop stabil Maka jari kelingking Tangan yang memegang otoskop ditekan pada pipi pasien Otoskop dipegang dengan satu tangan Sementara auricula dipegang dengan tangan lainnya Ditarik ke arah atas Dan belakang Dan sedikit keluar Seperti ini Saat melihat membran timpani Yang perlu dinilai adalah Permukaan Warna Refleks cahaya Dan adanya perforasi atau tidak Pada telinga tengah Perlu dinilai adanya cairan Gelembung udara Atau massa Bapak sekarang saya akan memeriksa Fungsi pendengaran Bapak Nanti tolong angkat tangan Bila Bapak mendengar suara Turunkan tangan Kalau sudah tidak mendengar lagi Jika terdengar suara di telinga kanan Angkat tangan kanan Jika terdengar suara di telinga kiri Angkat tangan kiri Bila suara tersebut tidak terdengar lagi Bapak turunkan seperti saya bilang tadi Bisa dimengerti Bapak? Bisa dimengerti Baik kita mulai pemeriksaannya ya Pak Tes ini merupakan tes kualitatif Yang bermanfaat untuk mengetahui jenis kutelian Apakah tuli konduktif Tuli sensori neural Atau tuli campuran Syarat utama pemeriksaan ini adalah Pasien kooperatif Dan mengerti instruksi Terdapat beberapa macam tes penala Yaitu tes Rine Tes Weber Tes wabah Penala terdiri dari satu set Lima buah dengan frekuensi 128 Hz 256 Hz 512 Hz 1024 Hz Dan 2048 Hz Tes Rine adalah tes untuk membandingkan Hantaran udara Dan hantaran tulang pada telinga yang diperiksa Cara periksanya adalah dengan menggentarkan penala Penala yang dipilih adalah Minimal yang frekuensi 512 Cara pemeriksaannya adalah dengan menggetarkan penala Tangkainya diletakkan di prosesus mastoid Pasien Perlu dipastikan bahwa Telinga tidak tertutup topi, jilbab Atau terhalang kacamata Dan tidak menyinggung daun telinga Dipastikan sampai tidak terdengar lagi Jadi pasiennya kalau dengar kan pasiennya angkat tangan ya Kalau tidak mendengar lagi pasiennya menurunkan tangan Kita pindahkan kira-kira 2,5 cm di depan liang telinga Posisinya seperti ini Jika masih terdengar disebut Rine positif Jika tidak terdengar disebut Rine negatif Ini dilakukan pada telinga sisi sebelahnya Tes Weber ialah tes pendengaran untuk membandingkan Hantaran tulang, telinga kanan, dan telinga kiri Cara melakukan tes Weber adalah Mendetakkan penala Dan tangkai penala diletakkan di garis tengah kepala Bisa di vertex, dahi, angkal hidung, atau di giseri, atau di dagu Di sini kita contohkan adalah di dagu posisinya seperti ini Apabila bunyi terdengar lebih keras pada telinga kanan Biasanya pasien itu akan menangkat tangan kanan Maka disebut lateralisasi ke telinga kanan Begitu juga sebaliknya Jika tidak dapat membedakan ke arah telinga mana berbunyi Maka disebut tidak ada lateralisasi Tes swabah adalah membandingkan hantaran tulang pasien dengan pemeriksa Syaratnya, pemeriksa memiliki pendengaran yang normal Penala digetarkan Kemudian diletakkan di prosesus mastoid penderita Penderita mengangkat tangan bila mendengar Bila tak mendengar lagi suaranya Cepatnya penala dipindahkan ke prosesus mastoid pemeriksa Bila pemeriksa masih dapat mendengar suara tersebut Disebut swabah memendek Bila pemeriksa juga tidak dapat mendengar Pemeriksaan diulang dengan cara sebaliknya Yaitu penala diletakkan di prosesus mastoid pemeriksa lebih dahulu Bila pasien masih dapat mendengar suara disebut swabah memanjang Dengan cara yang sama tetapi bergantian Bila pasien dan pemeriksa sama-sama mendengarnya disebut swabah sama dengan pemeriksa Pada pasien ini tes rinenya positif Tes webernya tidak ada lateralisasi Dan tes swabah sama dengan pemeriksa Artinya fungsi pendengaran pasien normal Selanjutnya kita akan memeriksa hidung Pemeriksaan hidung diawali dengan melakukan inspeksi dan palpasi hidung bagian luar dan daerah sekitarnya Inspeksi dilakukan dengan mengamati bentuk hidung Deformitas, tanda-tanda infeksi Dan sekret yang keluar dari rongga hidung Apakah ada deviasi atau depresi tulang hidung Apakah ada pembengkakan di daerah hidung dan sinus Apakah ada hematom di tulang hidung Palpasi dilakukan dengan menekankan jari-jari telunjuk pada kedua tangan Mulai dari pangkal hidung Sampai dengan apex Untuk mengetahui ada tidaknya nyeri, masa, dan krepitasi Inspeksi sinus paranasal dilakukan dengan melihat ada tidaknya pembekakan pada wajah Palpasi sinus paranasalis akan didapatkan nyeri tekan pada pipi Dan nyeri ketuk pada gigi bagian atas Menunjukkan adanya sinusitis maksilaris Nyeri tekan pada medial atau atap orbita Menunjukkan adanya sinusitis frontalis Nyeri tekan di daerah kantus media Menunjukkan adanya kemungkinan sinusitis Edmoid dalis Cara menggunakan spekulum Digenggam dengan tangkai bagian bawah dari spekulum ditekan oleh jari tengah Jari manis dan kelingking Sehingga tangkai bawah dapat digerakkan bebas Ujung jari telunjuk diletakkan pada ujung hidung pasien Sebagai fiksasi di sekitar hidung dan ibu jari diluruskan Spekulum dimasukkan ke dalam hidung dalam keadaan tertutup Di dalam rongga hidung, ujung spekulum dibuka Jangan memasukkan ujung spekulum terlalu dalam Atau membuka ujung spekulum terlalu lebar Kemudian kita periksa dan mendeskripsikan kafung nasi Dasar hidung, atap hidung, septum nasi, konkan nasi, dan miatus nasi Pada rhinoskopi posterior Alat yang diperlukan adalah Sepatula lidah Dan kaca nasofaring yang telah dihangatkan Dengan lampu spiritus Sebelum kaca nasofaring dimasukkan Dites dulu dan ditempelkan pada kulit Belakang tangan pemeriksa Untuk memastikan tidak terlalu panas Kemudian pasien diminta membuka mulut Lidah 2 per 3 anterior Ditekan dengan spatula lidah Pasien bernapas melalui mulut Supaya ufula terangkat Ke atas dan kaca nasofaring Kira-kira posisinya seperti ini Menghadap ke atas Dimasukkan melalui mulut Ke bawah ufula Dan sampai ke arah nasofaring Setelah kaca berada di nasofaring Pasien diminta bernapas biasa melalui hidung Ufula akan turun kembali Dan rongga nasofaring terbuka Yang perlu dinilai adalah bagian belakang septum Dan koana Kemudian kaca diputar sedikit ke arah lateral Untuk melihat konka superior Konka media Dan konka inferior Serta meatus superior Dan meatus media Kaca diputar ke arah lateral lagi Hingga dapat teridentifikasi Torus tubarius Muara tuba estasius Dan fosa rosenmuller Lalu kaca diputar ke sisi kontralateral Untuk menilai sisi kontralateralnya Pada pemeriksaan mulut dan faring Alat yang diperlukan adalah lampu kepala Dan spatula lidah Pada inspeksi rongga mulut dan faring Pasien diinstruksikan untuk membuka mulut Dan perhatikan struktur di dalam Kahum oris mulai dari gigi geligi Palatum Lidah Dan bukal Lihat ada tidaknya kelainan berupa Pembengkakan Hipremis Masa Atau kelainan kongenital Palpasi dilakukan dengan menggunakan sarung tangan Meraba daerah mukosa bukal Dasar lidah Dan daerah palatum Untuk menilai adanya kelainan-kelainan dalam rongga mulut Seperti tumor Atau kista Lakukan penekanan pada 2 per 3 bagian depan lidah Secara lembut dengan spatula lidah Kemudian perhatikan Arcus faring simetris atau tidak Ufula letak di tengah atau terdorong ke salah satu sisi Tonsil dinilai pembesarannya Warna Kriptam lebar atau tidak Apakah ada detritus Adakah perlekatan Penilaian dinding faring posterior meliputi warnanya Licin atau bergranul Sekret ada atau tidak Dan gerakan arkus faring Dinilai juga pergerakan lidah Apakah ada masa tumor Atau adakah berselaput Alat yang diperlukan untuk pemeriksaan fisik laring Atau laringoskopi indirect Adalah lampu kepala Sepatula lidah Kaca laring Lampu spiritus Korek api Dan kasa Pasien posisinya adalah Duduk lurus Agak condong ke depan Dengan leher Agak sedikit fleksi Kaca laring Kaca laring Dihangatkan Dengan api Lampu spiritus Agar tidak terjadi Kondensasi Uap Air pada kaca Waktu dimasukkan ke dalam mulut Sebelum dimasukkan dalam mulut Kaca yang sudah dihangatkan itu Dicoba dulu pada kulit tangan Pemeriksa Agar tidak terlalu panas Saat dimasukkan ke dalam Mulut Pasien Pasien diminta membuka mulut Dan menjulurkan lidahnya sejauh mungkin Lidah dipegang dengan tangan kiri Memegang lidah dengan kain kasa Dan difiksasi hingga pangkal lidah Tidak menghalangi pandangan ke arah laring Kemudian kaca laring Dimasukkan ke dalam mulut Dengan arah kaca ke bawah Bersandar pada ufula Dan palatum mole Melalui kaca Dapat terlihat daerah hipofaring Dan laring Bila laring belum terlihat jelas Penarikan lidah dapat ditambah Sehingga pangkal lidah lebih ke depan Dan epiglotis lebih terangkat Mendeskripsikan keadaan laring Keadaan epiglotis Warna permukaan mukosa laring Licin atau tidak Keadaan aritenoid Simetris atau tidak Gerak pita suara mendekat atau menjauh Keadaan pita suara palsu Udem atau tidak Apakah terdapat nodul Masa atau sekret Inspeksi leher Dengan memperhatikan simetris Atau tidak Apakah adanya masa Atau jaringan parut Pembesaran kelenjar parotis Submandibula Kelenjar limfa leher Dan kelejar tiroid Palpasi leher dilakukan dengan cara Pemeriksa berdiri Di depan atau Pemeriksa berdiri di belakang pasien Ini yang saya contohkan adalah Di depan pasien Meraba dengan kedua belah tangan Seluruh daerah leher Kira-kira seperti ini Ini daerah Submandibula Seluruh bagian leher Dari atas ke bawah Bila terdapat Pembesaran kelenjar limfa Ukur besarnya Benjolan Deskripsikan bentuknya Besar atau kecil Konsistensinya Bagaimana Apakah ada perlekatan Dengan jaringan sekitarnya Lokasinya di mana Misalnya Submandibula Daerah superficial leher Terus Apakah ada nyeri Apakah ada tanda-tanda Beradangan atau tidak Palpasi kelenjar tiroid Dengan dua cara Yang pertama Arah anterior Pasien dan pemeriksa duduk berhadapan Layar pasien sedikit Difleksikan Atau memutar dagu Sedikit ke kanan Untuk merelaksasikan Musculus Ternocledo Mastodius Pada sisi tersebut Dengan tangan kanan Pemeriksa Menggeser laring Ke arah Kanan Pasien disuruh menelan Selama menelan Lobus tiroid kanan Dipalpasi Dengan ibu jari Dengan ibu jari Dengan jari Terunjuk Tangan kiri Setelah memeriksa Lobus kanan Laring digeser ke Kiri Dan lobus kiri Dievaluasi Dengan cara yang sama Dengan tangan Di sisi Sebelahnya Cara yang kedua Adalah dari posterior Pemeriksa berada Di belakang pasien Dan meletakkan Kedua tangannya Pada leher pasien Posisi pasien Agak sedikit Ekstensi Pemeriksa Memakai tangan kiri Untuk mendorong Trachea Ke kanan Pasien diminta Untuk menelan Sementara tangan Pemeriksa Meraba tulang Tulang rawan tiroid Berlatar belakang Musculus Ternocledo Mastodius Demikian juga Pada pemeriksaan Sisi Lobus kiri Normalnya Kelenjar tiroid Jarang teraba Jika teraba Perlu dinilai Konsistensinya Besarnya Nyeri tekan Atau tidak Baiklah Saya telah selesai Memperagakan Teknik keterampilan Anamnesis Dan pemeriksaan Fisik telinga Hidung dan tenggorok Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!